Viral guru diminta kembalikan uang sebesar 75 juta rupiah. Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto tegaskan tak perlu kembalikan. Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto menanggapi terkait dengan viralnya berita seorang guru TK di Kabupaten Moro Jambi, Asni Yati, yang harus mengembalikan sejumlah uang dengan nilai 75 juta rupiah kepada pemerintah Kabupaten Moro Jambi. Uang 75 juta rupiah tersebut merupakan uang gaji selama dua tahun ia mengajar. Sementara terjata dirinya telah dipensiunkan dua tahun lalu tanpa pemberitahuan. Edi Purwanto menilai bahwa gajah selama ini diterima oleh Asni Yati merupakan gajah yang dipayarkan untuk gaji diri yang mengajar. Edi Purwanto menyebut bahwa Asni Yati tidak perlu mengembalikan uang tersebut dan juga meminta kepada pemerintah Kabupaten Moro Jambi untuk bertanggung jawab terhadap persoalan ini. Bahkan secara tegas Edi Purwanto menyebut, jika Asni Yati masih dipebankan untuk pengembalian uang tersebut, dirinya yang akan pasang badan membayarkan uang tersebut. Yang pertama kita pastikan guri itu nggak salah. Yang salah pemerintah daerah. Lalu itu saya berharap pemerintah daerah segera melakukan langkah-langkah yang konstitusional yang sampai nenek itu mengembalikan uang sebanyak 75 juta itu. Kalau memang misalnya ternyata itu tidak bisa, saya siap untuk mengembalikan uang untuk 75 juta untuk membantu guru itu. Karena guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Sudah mencerdaskan anak bangsa sebagaimana konstitusi kita. Dan saya berharap kejadiannya jangan berulang. Pemprov, pemerintah keopatan kota, mendatang jangan-jangan ada masalah yang sama nanti. Kadang-kadang kita nggak tertip, ini jadi pelajaran bersama untuk realbit. Semua pegawai-pegawai, kapal yang sudah pensiun, yang melunat sebagainya, sehingga kejadiannya ini harapan saya cuma sekali. Jangan sampai kejadian ini berulang di tempat-tempat dan waktu-waktu yang lain. Di sisi lain, Edi Purwanto menilai bahwa dari apa yang terjadi pada asti-ati ini, juga terdapat kelalaian yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Morojabi dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah atau BKD. Edi Purwanto juga meminta evaluasi kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Morojabi kaitan dengan pendataan guru. Rian Cencen, Cek TV, Pelaporkan.